Laci sayuran itu diisi sama dua kepala manusia Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror Udah lama banget kita gak membahas kasus pembunuhan yang belum terpecahkan Dan banyak banget dari kalian yang request non-stop Nessie, kapan kita bahas true crimes lagi? Here we go! Hari ini kita akan membahas satu kasus yang sangat-sangat terkenal Especially buat kalian yang memang fans true crimes Dan kasus yang satu ini belum terpecahkan sejak 1965 Atau sekitar 56 tahun yang lalu Inilah kasus tentang sepasang lansia yang bernama Fred sama Edwina Rogers Yang dibunuh dengan sangat-sangat tragis Dan sampai detik ini, polisi atau pihak berwenang Belum bisa mengungkap siapa berkunya Dan apapula motifnya So hari ini kita akan membahas bersama-sama kasus mengerikan The Icebox Murders So without any further ado Stop snim-snim, cause shit's about to go Oke So sebelum kita masuk ke kasusnya Langkah baiknya kalau kita mengenal keluarga Rogers Pertama ada pasangan Rogers Fred Christopher Rogers sama Edwina Ivor Rogers Dan terlalu banyak detail yang bisa kita temukan tentang pasangan ini Gimana mereka ketemu, jatuh cinta, dan menikah Nggak tahu ya kita Oke Pokoknya mereka berdua ini adalah sepasang suami istri Tapi pada 30 Desember tahun 1921 Fred sama Edwina ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka panggil Charles Frederick Rogers Charles sang anak ini adalah anak yang sangat-sangat pintar Sampai pada umur 21 tahun Charles mendaftar ke Texas Ayanami University Tapi dia di DO Baru dibilang pinter Tapi dia di DO Nggak dia pinter mungkin bandel kali ya Sotoy banget Nggak tapi emang beneran pinter Setelah dia di DO ini dia mendaftar ke University of Houston Dan dia diterima dan lulus dengan gelar sarjana di bidang fisika nuklir Tuhan bener pinter Bilangin Setelah lulus karirnya Charles ini bisa dibilang oke banget Karena Charles ini ternyata IQ-nya memang di atas orang pada umumnya Nah selama Perang Dunia ke-2 berlangsung Charles ini pernah jadi pilotnya US Navy Serta tergabung dalam Office of Naval Intelligence Selain itu Charles juga pernah jadi seismolog Untuk Shell Oil selama 9 tahun Seismolog apa? Yang mendeteksi getaran-getaran di bumi Yang mendeteksi getaran-getaran di bumi Bukan hati Bukan hati Fida-fida Nah menurut teman-teman ya guys Charles ini emang mahir dalam banyak hal Dia bisa mendeteksi di mana letak minyak atau gas di suatu tempat Dia diandalkan juga sama perusahaannya dalam pencarian emas Dan selain itu Charles juga menguasai 7 bahasa dengan fasi Pada pertengahan tahun 1950-an Charles dikabarkan melakukan pertemuan rahasia Dengan seorang pria bernama David Ferry di New Orleans Nggak ada yang tahu nih apa yang mereka bahas Tapi namanya David Ferry nih Later on itu sempat dikait-kaitkan sama kasus pembunuhannya Presiden Amerika John F. Kennedy Yang kita juga pernah bahas di Neron Semua konspirasi dan drama dalam kematiannya Kalau kalian belum nonton coba tonton dulu Dan pada tahun 1965 Charles ini menganggur dan hidup dengan kedua orang tuanya Di Montrose, Houston, Texas Nah menurut para tetangga Mereka nih emang keluarga kecil ini Cuman kayak bapak ibu sama anak ini Itu cukup tertutup dan nggak akrab satu sama lain Jadi kayak hubungannya Charles sama orang tuanya tuh nggak baik Bahkan ada yang bilang Mereka tuh kalau berkomunikasi tuh pakai surat Yang ditaruh di bawah pintu gitu Jadi kayak nggak ngomong secara langsung Aneh banget ya Berarti toxic Sekarang kita masuk ke kronologi penemuan jasad dan hasil otopsi Suatu hari pada tanggal 23 Juni tahun 1965 Dua orang polisi tuh mendatangi rumah keluarga Rogers Setelah keponakannya Edwina Marvin itu bilang bahwa dia mencoba untuk telepon tantenya berhari-hari nggak diangkat Dua polisi pun masuk ke rumah keluarga Rogers Dan nggak menemukan siapapun di sana Jadi kayak rumahnya kosong Tapi nggak ada yang aneh Dalam rumah itu nggak kelihatan kayak ada tanda pembobolan Yang mereka temukan cuma kayak ada sisa-sisa makanan di atas meja Dan selebihnya normal Nah tapi ngide nih salah satu polisinya Itu membuka kulkas keluarga Rogers sebelum mereka cabut Dan mereka menemukan kayak banyak daging-daging yang udah dipotong Potongan dagingnya tuh terlihat udah dicuci bersih Dan nggak dibungkus apa-apa sama sekali Jadi bener-bener kayak daging aja Kedua polisi itu langsung beranggapan bahwa Oh ini kayaknya daging babi Nggak ada yang aneh Cuma ada daging babi di kulkas Mereka memutuskan untuk cabut Nah tapi, 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 tapi guys Yang menarik Sebelum mereka cabut Satu polisi yang pertama tuh buka kulkas Karena dia rada curiga Itu memutuskan untuk ngecek laci kulkas bagian bawah Kalau misalkan kalian tahu di kulkas tuh biasanya di bawah Ada tempat buat sayur-sayuran Dan betapa terkejutnya mereka Ketika mereka buka Laci sayuran itu diisi sama dua kepala manusia Dua kepala yang sudah terpenggal itu Tak lain dan tak bukan Adalah milik Fred sama Edwina Melihat hal itu, by the way Waktu dia ngeliat pasti shock banget nggak sih Buka laci sayur ada pala Anyways, abis ngeliat itu Mereka langsung berkesimpulan bahwa Daging-daging yang di atas yang bersih banget itu Pastinya juga milik Fred sama Edwina Mereka lalu mencoba untuk mengecek saluran pembuangan air Dan septic tank Dan betul aja disana ada ditemukan beberapa organ doang Sisanya sama sekali nggak ditemukan Polisi kemudian membawa potongan-potongan tubuh itu tadi Untuk diotopsi Dan ini adalah hasil otopsinya Ada tiga poin penting Yang pertama adalah bahwa Fred dan Edwina Kemungkinan sudah meninggal sejak 20 Juni tahun 1965 Bertepatan dengan Father's Day Oh my goodness Atau sekitar 3 hari sebelum polisi menemukan jasad mereka Yang kedua Aduh, yang ini guys Jasad Fred itu ditemukan tanpa kedua bola matanya Jadi matanya udah nggak ada Dan tanpa alat vital Dan yang ketiga adalah bahwa Fred kemungkinan meninggal Karena mendapatkan banyak pukulan palu di bagian kepalanya Sedangkan Edwina meninggal karena ditembak di bagian kepala Sebelum akhirnya mereka berdua diseret ke kamar mandi Darahnya dikuras Tubuhnya dipotong-potong Lalu dimasukkan ke dalam lemari es Polisi juga mengatakan bahwa jasadnya Fred sama Edwina ini Dimutilasi di kamar mandi di lantai atas rumah mereka Namun anehnya Hanya ditemukan sedikit sekali bekas darah di rumah itu Salah satunya di lubang kunci kamarnya Charles Dari penemuan-penemuan ini Polisi bersimpulan bahwa Orang yang bersalah Pembunuhnya tuh pasti orang yang berpengalaman Profesional Dan juga berkerja dengan sangat-sangat rapi Dan bersih Polisi juga memperkirakan pembunuhnya Kemungkinan adalah orang yang sangat cerdas Dan paham akan ilmu anatomi Setelah beberapa bukti terkumpul Akhirnya polisi mengeluarkan surat Perintah pencarian Charles Rogers Sebagai saksi mata atas kejadian tersebut Namun dia tidak pernah ditemukan Jadi pada saat itu polisi juga belum tahu kan Oh apakah dia yang bunuh? Atau mungkin aja dia cuma saksi mata aja Tapi sampai hari ini dia tidak ditemukan Nah tersangka dan teori Dari bukti yang sangat sedikit Dan Charles yang tidak kunjung ditemukan Polisi mulai menduga bahwa Pembunuh Fred sama Edwina itu Ya anaknya sendiri si Charles Charles lalu mulai ditetapkan sebagai Burona Nasional But again Gak ada yang tahu Charles dimana Dan gak ada informasi sama sekali Tentang keberadaannya si Charles ini Kalau kalian bertanya-tanya kayaklah Kalau misalkan Charles Pembunuhnya Emotifnya apa gitu kan Dan kenapa dia tega melakukan itu Sama orang tuanya Apalagi on Father's Day Hari Ayah gitu Well ada dua teori besar Yang bersirkulasi di masyarakat Tentang alasan-alasan Yang melatar belakangi Pembunuhan ini Teori yang pertama adalah Bahwa pembunuhan ini tuh Berhubungan sama Kematiannya JFK Kalau kalian ingat di neron yang ini Kita bahas pembunuhannya JFK Ada nih orang yang bikin buku Di tahun 1992 Yang berjudul The Man on the Grass in Oll Dan buku itu mendokumentasikan Tentang kehidupannya Charles Rogers Dan kaitannya dengan Kematian JFK So di buku itu Sang penulis tuh Berteori bahwa Charles itu adalah Seorang mata-mata CIA Yang kemungkinan besar Terlibat dalam Pembunuhannya JFK Dan dia menyamar Sebagai Lee Harvey Oswald Lalu dia kabur Ke Mexico City Gitu ya Charles dan dua penembak lainnya Charles Harrison Dan Sean C. Hank Kemudian berhasil ditangkap Di Dilly Plaza Setelah insiden penambakan itu Nah terus apa hubungannya gitu Pemenembakannya JFK Sama kematiannya Edwina sama Fred Menurut beberapa sumber Ibunya Charles Edwina itu Melacak panggilan Teleponnya Charles Yang cukup mencurigakan Dan mengarah Ke pembunuhannya JFK Jadi Fred sama Edwina Diduga kuat Mengetahui Apa yang sebenarnya terjadi Dan apa kaitannya Sama anak mereka Dan inilah Alasan kenapa Fred sama Edwina tuh Disingkirkan Selamanya Ada teori yang kedua Yang sangat populer juga Ini menurut aku Makes a little bit more sense Jadi pada tahun 1997 Sepasang suami istri Yang juga adalah Forensic accountant Hugh and Martha Gardiner Mulai menyelidiki Kasus ini Yang later on Hasilnya tuh Dijadikan e-book Yang berjudul The Icebox Murders Di buku tersebut Hugh sama Martha nih Menolak teorinya John sama Philip Yang tadi Di buku pertama Karena menurut Hugh sama Martha Charles itu memang Pernah bekerja untuk CIA Tapi bukan untuk Jadi mata-mata Apalagi terlibat Sama pembunuhannya JFK Melainkan sebagai Seorang seismolog Nah Hugh sama Martha ini Menuliskan bahwa Charles ini sejak kecil Itu sering banget Disiksa secara fisik Dan emosional Oleh kedua orang tuanya Nah selain itu Fred sama Edwina ini Juga sering katanya Mencuri hartanya Charles Dan menggunakan Uang-uangnya Charles tuh Untuk hal-hal yang ilegal Kayak judi Atau penipuan Dan alasan-alasan itulah Yang menjadi akhirnya Motif balas dendamai Charles Kepada kedua orang tuanya Sehingga dia mampu Memutilasi Dan membunuh mereka Setelah membunuh Kedua orang tuanya Charles merapihkan Semua barang buktinya Terus dia kabur Ke Meksiko Dan akhirnya meninggal Di Honduras Itu menurut teori yang kedua Ini case-nya gede banget Cuma teorinya yang Paling banyak dipercaya Dua itu ya So aku mau denger Sekarang dari kalian guys Sampai hari ini Udah 56 tahun berlalu Kasus Icebox Murder ini Masih belum terpecahkan So mana teori yang kalian percaya Coba kalian komen di bawah Apakah menurut kalian Mungkinkah Charles Itu juga korban Mungkinkah dia diculik Kalau dia Involve sama CIA You know Kayak all these secret agents Ya kan Ya intelligence Dan berhubungan sama Kayak urusan pemerintahan Siapa tau Dia tau hal-hal Yang membuat dia Harus di Ya gak sih Coba kalian komen di bawah Teori yang kalian percaya Dan juga boleh tambahin Kalau misalkan kalian Ada teori lain Yang menurut kalian Mungkin saja Menjelaskan Apa yang terjadi Dan kenapa Seorang anak Tega melakukan itu Sama orang tuanya Komen di bawah Dan komen di bawah As always guys Ide-ide buat Neror-neror selanjutnya Barat-at-at-at I hope that you guys Enjoyed this video Kalau misalkan kalian suka video Klik like-nya Follow aku di Instagram Dan Twitter Gampang banget Nessie Jajaja Dan subscribe ke channel ini Juga nyalain notification ya Biar kalian tau Kalau misalkan aku upload video baru Karena aku akan sabar Buat ketemu kalian lagi Bye-bye Menurut beberapa sumber Beberapa sumber Dang Indonesia Indonesia Charles dan dua penembak lainnya Charles Harrison dan Shaw Winshi Sean C Kepala kambing aja apa aja Emang ada yang masukin Kepala kambing di kulkas Halo Tapi nama David Ferry ini Kemudian hari Dikait-kaitan dengan Karena Charles ini IQ-nya memang di atas Orang pada rata-rata Karena Udah lama banget